Kecerdasan anak berasal dari ayah atau ibu. Ini fakta yang sebenarnya. Faktor genetik memiliki pengaruh dalam tumbuh kembang seorang anak. Selain dari faktor asupan gizi dan nutrisi, ternyata bentuk tubuh, wajah hingga kecerdasan itu diturunkan dari orang tua. Secara fisik, bentuk tubuh dan wajah tentunya mudah diketahui asal-muasal genetiknya. Misal, jika ayahnya berhidung mancung, ibunya berhidung pesek, lalu memiliki anak yang hidungnya pesek, cukup mudah disimpulkan jika hidung pesek itu berasal dari genetik ibunya. Namun untuk urusan kecerdasan, tidak semudah itu menyimpulkannya. Populer. Tapi, kini sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan anak sebenarnya diturunkan dari ibunya. Penelitian yang diterbitkan dalam Psikologi Spot mengungkapkan bahwa seseorang dilahirkan dengan gen yang berbeda-beda. Artinya, tiap orang menurunkan faktor yang berbeda-beda dari ayah dan ibu. Bisa saja wajah menurun dari ayah atau postur tubuh menurun dari ibu. Namun, khusus gen kecerdasan memang biasanya menurun dari ibu. Gen kecerdasan berada di kromosom X. Sedangkan diketahui bahwa, wanita membawa dua gen kromosom X. Artinya, anak akan lebih mungkin mendapatkan kecerdasan mereka dari ibu. Seorang anak akan mendapatkan kecerdasan hingga dua kali lipat dari ibu dibandingkan dengan ayah. Populer. Bahkan menurut beberapa penelitian, ayah memang kurang menurunkan kecerdasan anak. Bila ayah tidak memiliki gen kecerdasan sekalipun, hal ini tidak akan merusak otak anak. Jadi, tak perlu khawatir jika gen kecerdasan dari ayah dirasa kurang. Menurut laporan dari Psikologi Spot, gen yang serupa tidak akan aktif jika diturunkan dari pihak ayah. Kondisi kecerdasan anak menurun dari ibu juga semakin dipertegas oleh penelitian oleh Medical Research Social Council. Penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat mewawancarai 12.686 orang berusia 14 hingga 22 tahun. Penelitian ini melihat pada IKI, pendidikan anak serta status sosial ekonomi.